Satu dari dua pereman kampung yang kerap memalak warga dan mencuri aset negara ditangkap Sat Sabahara Polrestabes, Palembang. Aksi penangkapan sendiri diwarnai kejar-kejaran dan tembakan peringatan oleh petugas karena pelaku berusaha kabur. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan dua pereman kampung yang sering merasakan warga Jakabaring, Palembang ini mewarnai proses penangkapan yang terjadi di kawasan Jalan Pangeran Ratu, Telurahan Lima Ulu, Kecamatan Jakabaring. Polisi bahkan sempat beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan lari dari pelaku. Setelah salah satu pelaku tertangkap, petugas langsung mengiring pelaku untuk mengambil senjata tajam yang dibuangnya saat berlari dikejar polisi. Namun karena kondisi rawa, petugas kesulitan mencari barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau yang dibawa pelaku. Penangkapan pelaku sendiri berawal saat polisi menggelar patroli di kawasan lokasi kejadian karena banyaknya laporan masyarakat yang resah terhadap dua pereman kampung tersebut. Saat berpatroli, petugas memergoki pelaku hendak menganiaya seorang penjaga aset negara karena ketahuan mencuri. Namun saat dikejar, petugas hanya mendapati seorang pelaku dan satu pelaku lainnya yang diduga membawa pedang berhasil melarikan diri. Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang biasa memang suka bikin onar di Jalan Pangeran Ratu. Informasinya mereka, kelompok itu, suka memeras. Suka memeras kemudian mengambil besi, tembaga, ataupun aset-aset pemerintah yang ada di sana. Kemudian kami ke sana ketemu dengan dua orang yang mengana mereka sempat melakukan pengancaman terhadap petugas. Menurut ke transaksi, ada yang membawa pedang dan ada yang membawa pisau. Dilakukan pengejaran, satu orang kabur yang membawa pedang, yang membawa pisau. Kami amankan, dari ke transaksi, pisau itu dilempar kerawak dan akan kami sisir untuk mencari barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku ditahan di Mapol Restabes, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.